Terus, dia juga tahu kalau gue paling parno liat badut. Liat badut siang-siang di tengah orang ramai aja, gue bisa lari ketakutan. Namun, gak berarti di situ aja. Nih. Baginya, ini merupakan kelucuan. Dan yang gak kalah gilanya, dan gak bisa gue lupain. AAAAAA! 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 Gue gak mau tahu tuh anak mesti nyobain nih jamur. Hehehe. Tapi sebelum dia coba, harus dibikin parno dulu. Biar seru. Bener tuh. Temen lo itu paling takut atau bete sama pan. Teteh seolah dapet ide untuk membalas kejalanan Vivi selama ini sama teteh. Hantu. Ah, cuma gampang. Sampai waktunya Ferry sama Ertha tiba ke Jakarta, Teteh udah nyiapin semua kejalanan buat Vivi. AAAAAA! 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 Apa itu Han? LI. Wah... Thank you! Hmm... Hmm... Enak nih kayaknya nih! Tapi ternyata, di luar dugaan teteh... Efek dari jamur tersebut, membuat Vivi tak terkendali. Sudah Han! Gapapa,ooooo biasa. Tapi masalahnya teteh lupa! Kak, waktunya bertempatan dan kedatangan kamu semalem. Ayo, Tete! Kamu istirahat aja dulu. Aku mau pergi sebentar. Nah, teman Tete ada yang sakit. Udah ya, kenapa? Pak! Pak! Ini semua siapa, dia? Niatnya mau bawa Vivi ke rumah sakit, tapi Tete malah bawa Vivi ke bar. Udah, tenang aja. Udah sih, tenang aja. Dibawa enak aja, santai-santai. Wuuuh, enak! Enak-enak, kan? Hai! Hai! Gue lagi nyaman teman-teman gue! Oke! Enak gak? Dibawa santai aja ya? Vi... Kamu terang aja, Vi. Udah. Enak kan? Mendingan di sini daripada di rumah kali. Santai aja, Vi. Iya. Vi! Vi... Vi, Vi. Hooray! Hooray! Yeay! Yeay! Hei! Makasih, Bas. Thank you! Hei! 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 Heii! He.. Heii! Apa kabar lo? Baik. Kemana aja nih? Gak kemana-mana, kok sin-sinya aja kok. Gimana sama laki lo? Masih. Kapan married? Kau tuh sih gue belum kepikiran. Kayaknya udah pada asik tuh. Minum ya. Boleh. Bro, biasa bro. Sumpah. Cheers! Bik. 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 Bik santai aja Bik. Santai. Bik. Kau kenapa? I além ochver. I ao Tidak. Tidak mungkin akan berhancing agama lo. Gak jelas di bar. Kita bawa dia ke klinik terdekat. Duh, jauh rumah sakit deh, bahaya. Mending kita cari tempat yang kecil-kecil kayak klinik gitu deh. Iya, bro deh. Tapi gue gak tau loh jalannya. Iya, gue kasih tau jalannya dimana. Oke, oke, oke. Fi, 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 Fi. Kan, apa-apa? Ada gue. Aduh, Carrie. Han-Han, itu kayaknya polisi di belakang. Polisi gak sih? Ada polisi. Iya beneran, ada polisi. Aduh, gimana dong? Aduh, gimana nih, Van? Van, Van. Gara-gara semalam, kita jadi berurusan dengan pihak keamanan. Terus, gimana dengan keadaan Kak Fifi? Gimana dengan keadaan Kak Fifi? Eh, angin, angin, angin. Fi, kamu harus senang. Kamu harus senang. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Ayo, ayo. 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 Fi, duduk dulu ya, Fi. Duduk ya. Fi, tenang aja ya. Fi, udah santai. Gak ada apa-apa kok. Gak ada apa-apa kok. Eh, ya. Biasa aja, Fi. Santai. Ya. Gak ada apa-apa. Ada dokternya. Ada dokternya. Ada dokternya. Ada dokternya. Dengan atas nama siapa? Eh, atas nama Vivi. Vivi, oke. Bisa sih ditunggu dulu ya. Iya. Terima kasih ya. Nah, tenang. Tenang, tenang. Gak ada apa-apa. Fifi? Hah? Fifi? Fifi. Fifi. Fifi? Fifi... Fifi... Fifi, zom ê Sterling. Afi... Fifi. Fifi. Fiti, bionalya! Ofi... Fifi. Yo, yo, yo... Gak ada apa-apa, Fi. Udah tenang, duduk aja. Pegangin dong, pegangin. Udah gak mau masuk aja. Gak apa-apa, kok. Masuk, masuk, masuk. Udah gak apa-apa, Fi. Silahkan masuk, biar saya periksa dia dulu. Tidur, tidur. Apa yang dia konsumsi semalam? Makan telur? Iya, makan telur. Telur dadar. Yakin? Ya, yakin. Yakin. Dilihat dari ciri-cirinya, dia sepertinya mengkonsumsi sesuatu. Yakin, tidak pakai apa-apa? Enggak kok, enggak. Cuma telur dadar doang. Ini pasti pengaruh narkoba. Mau, saya laporkan ke polisi. Eh, jangan. Jangan, dok. Jangan, Pak. Jangan urusan, Pak. Jangan urusan. Yaduh, ah. Iya, iya. Jangan. Jangan diperpanjangan. Jangan diperpanjangan. Jangan aja ya. Hehehe. Baik. Coba kalian jelaskan kejadian sebenarnya. Apa yang telah terjadi dengan dia? Dia mengkonsumsi sejenis jamur yang bisa membuat orang halusinasi, dok. Kalau begitu, akan saya berikan penawarnya. Dalam beberapa jam, pengaruh ini akan segera hilang. Coba kalian lihat dia. Apa kalian tega melihat teman kalian seperti itu? Lain kali, sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian harus berfikir dulu. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan. Mengonsumsi jamur ini, selain tidak bermanfaat, juga berbahaya. Ingat, kalian jangan coba melakukan hal seperti ini lagi. Baik, dok. Ngerti, dok. Kalian sudah melihat kan efeknya? Ya sudah. Sekarang kalian bawa dia pulang. Iya, dok. Iya, dok. Obatnya, kalian bisa ambil di apotek sebelah. Ngerti kalian? Iya. Bang. Bang. Bangun, bangun. Eh, eh, eh. Udah, udah. Diberiksanya, udah. Sepatunya pakai. Ayo. Yuk. Kita tunggu di luar. Misi dokter. Iya. Makasih, dok. Tapi, Vivi baik-baik aja kok. Ya sekarang lagi istirahat di apartemen. Maafin, Teteh ya. Jadi semuanya itu halusinasi? Iya, Teh. Apa harus balas sedam dengan cara seperti ini, Teh? Ini tuh ngebahayain, atuh, Teh. Tapi... Apa yang Vivi lakuin ke Teteh selama ini juga berbahaya. Tapi, Vivi itu jahil. Apa yang dia lakukan masih dalam tahap kenakalan. Tapi, Teteh. Teteh tuh keterlaluan. Ini gila, Teh. Risna ngerasain, Teh. Dan ini bukan kenakalan, ini kejahatan, Teh. Maksud kamu? Sadar. Menuju kesadaran itu adalah hal yang sulit ditemukan sekarang ini, Teh. Dan jamur yang udah aku makan, itu bukan hanya membuat aku berhalusinasi, Teh. Itu juga buat aku jadi gila. Makanya aku bilang Teteh tuh bukan melakuin kenakalan, tapi Teteh tuh kejahatan. Dalam hal ini, Kakak Allah yang paling bersalah. Ya, kita yang salah kok. Soalnya semuanya dari kita. Kita juga udah sadar sama kesalahan kita. Dan, Teteh kapok. Teteh janji Teteh gak bakal ngulangin lagi yang kayak gini. Janji ya. Oh iya, Teteh lupa. Ini temen Teteh dari Bali. Mereka yang bantuin kamu juga semalam. Maafin aku juga ya. Semalam aku udah uji marah-marah sama kalian. Itu juga halusinasi, Liz. Ya, sebelumnya kita belum pernah bicara kok. Menurut kali ini. Ya udah, sekarang kita keluar sebentar dulu ya. Erta mau belanja. Soalnya waktu mereka tuh habis ngurusin Vivi. Terus habis itu ngurusin kamu. Mumpung kita di Jakarta. Besok pagi kita udah pulang. Terus, kalo kalian semua pergi, aku gimana? Kamu istirahat aja dulu. Lagian, kita udah lama banget nungguin kamu siuman. Ya. Tapi gimana dengan amaran kerja aku, Teteh? Aku harus ke... Ini udah jam berapa? Ini udah sore. Soal amaran kerja, besok biar Teteh anterin. Ya. Teteh anterin pergi sekarang, daripada Teteh kelamaan ninggalin kamu. Cepet sembuh ya, Liz. Bafin kita ya, Liz, ya. Ya, Teteh pergi dulu ya. Teteh. Teteh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati